Intro Masih bersama kami di Presisi Utama dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah Kapolda Sumatera Utara melalui Polres Samosir menyerahkan bingkisan lebaran kepada pengurus Masjid Al-Hasanah Pangururan Sebanyak 10 kotak pakai sembako diserahkan kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid sebagai wujud kepedulian baktis Polri dan sebentuk kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat Samosir ini dari Polres Samosir sedikit dari Pakapolda memberikan parsel dikisan kepada BKML Al-Hasanah pengurus mimpinya apa yang terkilih? yang terkilihan adalah untuk menutup menyerah antara pengurus mimpinya dan Polres khususnya yang beragam semoga dengan menyerahkan dari Bapak Kapolda ini dapat mengguna dan bermanfaat untuk menutup BKML Al-Hasanah berserta di Ketua Badan Kemakmuran sebagai sembangsi kepada pengurus Masjid daya Al-Hasanah Pangururan yang pada siang hari ini memberikan kentisan yang tidak terkira walaupun dapat dihitung tetapi Allah SWT yang bisa membalas kebaikan-kebaikan oleh Pak Abu Masjidia khusus Polri yang ada di sahabat-sahabat ini yang dibawa pimpinan oleh Pak Yogi dan semoga kiranya berhubungi kondisi yang dibawa kepimpinan Pak Yogi di Kampung Kamosin di Sumatera Taraoli Pak Agung dia selalu berjaya, 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 terima kasih Bersama Badan Amil Zakat Nasional Polres Palopo menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan Ketua Basnas Kota Palopo mengatakan berterima kasih kepada jajaran Polres Palopo yang telah memenunaikan salah satu rukun Islam ini Polres bersama Basnas Palopo menyalurkan sakat fitrah kepada warga Kota Palopo Penyeluran tersebut berlangsung di Masjid Hidayatul Ikhlas Polres Palopo Sebelum diserahkan kepada masyarakat Polres Palopo yang dipimpin wakab Polres Komporikwan terlebih dahulu memberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Ketua Basnas Palopo Asad Syam mengucapkan terima kasih kepada Polres Palopo atas dedikasinya dalam mengumpulkan sakat kami dari Basnas Pasnas kami dari Basnas diundang oleh Polres Palopo untuk menerima sakat dan langsung juga dibagikan kepada mustahit yang ada Pakatulika Basnas Kota Palopo menyampaikan rasa terima kasih yang sementingnya kepada jajaran Polres Kota Palopo atas upayanya mengumpulkan sakat dalam jajaran Polres sehingga masyarakat kita yang sangat membutuhkan ini dapat terbantu dengan penyaluran sakat pada hari ini ya Allah amin berkah ya Allah amin terima kasih sejatinya mengeluarkan sebagian harta di bulan Ramadan untuk sakat fitrah hukumnya wajib bagi umat Islam Permirsa permintaan daging halal di Amerika Serikat terus berkembang bagaimanakah proses penyembelihan hewan sebagai sesuai agama Islam di Amerika Tim VOA mengajak Anda ke peternakan dan rumah potong halal di Union Bridge, Maryland di peternakan ini anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland peternakan menjediakan daging kambing yang disebeli secara halal pemiliknya adalah Anwar Ahmed warga Amerika Keturunan India 30 acre farm saya beli ini saat pandemi memperoleh masa untuk memperoleh untuk memperolehkan diri saya dan juga untuk membantu saudara-saudara muslim kita di komunitas lokal untuk membuat udiyah dan perlukan zabiha berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung karena pasokan di toko rata-rata dagingnya sudah dibekukan memiliki dan mengelola peternakan lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari dinas kesehatan setempat selain bisa bermain dengan hewan anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembeli secara islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan jadi setelah anda memilih peternakan etiketnya adalah anda tidak harus menunjukkan peternakan lain yang anda menghidupkan peternakan lain seperti itu itu berkaitan menurut prinsipnya dan kita tidak bisa melakukan itu ini membantu kita untuk menghidupkan anak-anak kita ke proses untuk melakukan zabiha mereka biasanya tidak dapat melihat ini Jumlah peternakan dan penyembeli hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari dan lebih jarang lagi peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembeli hewan sesuai syariat islam ini kambing lucu banget ya kalau udah gede pegang ayah untuk membelinya ya terus kita makan dari Union Bridge, Maryland Orangan Zakaria Taris Hirziman Alamburhanan, BOE menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Polres Tanggerang Selatan membagikan paket sembako kepada masyarakat di beberapa wilayah di Tanggerang Selatan Senin 8 April 2024 Pembagian paket sembako dari Kapolres Tanggerang Selatan AKBP Ibnu Bagusantoso ini dilaksanakan oleh Kasat Bin Mas Polres Tanggerang Selatan AKBP Warno, Kasat Samapta, AKBP Enung beserta anggota Sat Bin Mas Polres Tanggerang Selatan Pembagian paket sembako diperuntukkan masyarakat Tanggerang Selatan diantaranya sopir angkot, petugas kebersihan jalanan, ojek online, pencari barang bekas, tukang parkir di sekitar wilayah hukum Polres Tanggerang Selatan Ada pun paket sembako yang dibagikan berisi beras, minyak goreng, susu, kopi, gula, teh, dan terigu sebanyak 150 paket Diharapkan dengan adanya pembagian paket sembako ini masyarakat turut merasakan kebahagiaan Idul Fitri bersama keluarga Pemirsa kami akan segera kembali usai jidah berikut ini Pemirsa kami akan segera kembali usai jalanan